channel paling jahwi semoga kabinu bahagia dan oke mantap Oke temen-temen kali ini kita akan membahas mengenai teknologi ETCSI yang digunakan pada mesin mobil seperti apa sih penasaran pin pinter simpan terus video ini sampai selesai nah disini saya akan menunjukkan temen-temen resiko atau akibat pada mobilnya yang menggunakan sistem ETCSI atau elektronik kontrol throttle sistem intelijen Nah jadi pada ETCSI ini ya nih contohnya untuk mobil Fortuner temen-temen dengan mesin dua TR nih kita on-kan terlebih dulu nih Matic ya temen-temen ini kalau kita hidupkan seperti ini temen-temen ini kita bisa lihat di sini nih di RPM ya nih kita lihat nih kita hidupkan dulu ini terlihat ya temen-temen nih ya stabil dulu nah deh jarum RPM nya ya temen-temen nih kayak nyampe seribu ini ini goyang ini mesinnya ini adalah efek bila mengganti aki atau baterai ya pada saat kondisi mesin mati ya jadi memori yang disimpan di ECU temen-temen sudut bukaan dari throttle body ini bisa hilang temen-temen ya kembali ke aturan pabrik temen-temen jadi karena throttle body nya kotor ya RPM nya akan seperti ini temen-temen karena tertutup ya aliran udara atau angin ya di intake tertutup oleh kotoran yang menutupi jalur dari throttle body temen-temen ini kalau AC dihidupkan seperti ini temen-temen ini AC nya dihidupkan ya temen-temen ini kondisi AC hidup ini speednya dikurangin ya temen-temen ini sedikit dinaikkan ya RPM nya ya tapi tetap sama aja temen-temen ini jika jika dimatikan enggak terlalu ada perubahan yang signifikan temen-temen tuh ya masih berasa temen-temen mesin goyang jadi ini RPM nya jadi nggak stabil ya temen-temen drop ya karena mengganti aki atau baterai pada saat kondisi mesin mati temen-temen jadi efeknya bisa seperti ini temen-temen ya ini nggak pincang ya temen-temen tapi ini RPM nya drop goyang temen-temen karena nggak stabil ya jadi untuk langkah perbaikannya tinggal dibersihkan saja temen-temen untuk throttle body ya tinggal dibersihkan nanti RPM nya ini normal temen-temen dan mesin tidak goyang temen-temen jadi seperti itu temen-temen ini untuk mobil dengan ETCSA ya Electronic Control Throttle System Intelligent jadi seperti itulah temen-temen efek yang timbul bila mengganti aki atau baterai pada saat kondisi mesin mati nah ini adalah salah satu penyebabnya temen-temen sehingga RPM mesin menjadi tidak stabil atau drop ya temen-temen karena throttle body ya ini kotor temen-temen ada kotoran yang menempel pada lubang dari throttle body dan sampai jumpa di sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton